cek 1 detik, masih inget tidak sama video saya yang kemarin? di video tersebut saya berbicara tentang root, ubl, custom rom, ophive dan odo video sekarang saya akan membahas tentang kenapa ophive dan odo tidak dapat dimodifikasi dan meskipun ada yang bisa tetapi tidak ada perubahannya sama sekali ok, nafas lu sudah stabil, tetap jantung juga sudah normal, tidak lagi mikir mantan ok, lanjut satu hal yang sudah saya bahas kemarin, karena kedua brand laknat tersebut tidak dapat di root dan tidak dapat di ubl semoga saja lu tidak insominah insominahnya susah tidur, maksud saya mamalia tapi ternyata ada penyebab lain, kenapa ophive dan odo masih tidak dapat dimodifikasi meskipun dengan cara manual menggunakan pc bahkan para pengembang tidak ada yang mau terjun untuk membuat skrip modifikasinya kemarin saya coba ubah-ubah, bekas dusmih yang saya pilih terus saya menemukan beberapa mesin odo dan ophive, itu bekas bank ojan service dan sekalian juga, saya mau berbagi ilmu dengan pasukan cabul ya siapa tahu bermanfaat ya jom, soalnya tidak semua pengguna paham mesin-mesin hp android ya meskipun para pasukan cabul pernah membeli berbagai brand android jika diperhatiin ya, mesin dari kedua brand tersebut jelas berbeda dengan mesin brand lain, ya contohnya adalah xiaomai bukan patagor, nah untuk brand xiaomai ataupun samsul jelas terlihat, mesinnya terpisah dan dapat dilepas satu persatu jadi kalau misalkan rusak ic, bisa diganti ic nya saja jadi intinya, alasan brand ophive dan odo tidak ada skrip modifikasinya yang pertama dikarenakan kedua brand tersebut mempunyai mesin yang sama, mesin ophive dan odo tidak dapat dilepas satu sama lain dari mulai ic, immc, cpu dan lainnya lu bisa melihat ada bagian-bagian mesin yang dirancang dari pabrikannya agar tidak dapat dilepas sedangkan untuk file-file modifikasi yang bertebaran di luar sana bisa menyebabkan efek buruk bagi hp yang model-model seperti taplak meja ini ya salah flash, bisa jadi modar, atau kerusakan pada komponen hardware dan jika sampai terjadi, ada beberapa komponen rusak, contohnya adalah immc yang harus diganti, tidak hanya immc, tapi satu paket mesin dengan merek yang sama lu sudah kebayang kan, harganya itu berapa satu blok mesin hp android jadi hampir sama saja seperti membeli hp bau, eh baru maksudnya jadi, pihak pengembang tidak mau bertanggung jawab atas kerusakan fatal yang akan terjadi jika kedua brand tersebut disediakan file modifikasinya jadi mereka lebih memilih mencari aman dan memodifikasi perangkat android yang mesinnya dapat dilepas satu per satu itu yang pertama ya, sekarang yang kedua, karena kedua brand tersebut adalah brand android dengan tingkat mesin paling lemah diantara brand android yang lainnya kamu tau dari mana kok mesin hp yang model seperti itu bisa lemah? saya kan sudah puluhan bahkan ratusan kali flash hp android dengan berbagai brand ya tidak perlu saya sebutkan, nanti akan lama nah, dari seumur hidup dan sejarah saya jualan bangkrut terus ya contohnya jualan mie ayam, baso goreng, terus tetelan, pokoknya jualannya bau terus hanya dua brand tersebut, saya pernah mengalami kegagalan kalau misalkan kamu sampai salah flash, akibatnya itu bisa fatal ya contohnya begini saja, kamu coba flash hp odo setelah proses flushing, tiba-tiba ada kucung lewat dan tidak sengaja biji nya, kamu tahu biji kan? nah, menggol kabel dan disconnect di zaman, hp odo yang sedang flash itu akan mudah alias emmc kamu rusak bagaimana? tidak percaya nih, kamu test saja sekarang kalau misalkan kamu tidak punya hp ophip ataupun hp odo kamu bisa pinjam untuk punya teman, terus kamu coba flash dan menggol kabelnya kalau misalkan tidak mudah, berarti kamu masih beruntung ya meskipun tidak menjamin 100% benar, tetapi terbukti bang ojan sudah pernah merasakan, maksudnya mengalami ya mungkin diantara kalian juga yang demen banget ngeflush mungkin pernah juga mengalami, tapi kalau misalkan belum pernah mengalami ya berarti mainnya kurang jauh sedangkan kamu kalau misalkan flash hp xiaomi ataupun brand lain contohnya samsul ataupun usus jangankan cucu kelewat mau kontainer sekalipun lewat ya hp xiaomi yang lu flash itu pasti akan aman aman saja karena kontainernya lewatnya di tol ya serius, kalau misalkan di flash dengan brand lain mungkin akan sama saja, mati total tapi masih dapat di flash ulang dengan mengulangi tutorial dari awal ya berbeda dengan kedua brand yang sudah saya sebut tadi ini saya kasih bonus, bentar, ayo motor lewat ya gandeng kedua contoh yang sudah saya sebut tadi, jelas ada alasannya agar pengguna odo dan ofif jika ada kerusakan, kalau misalkan hp rusak hanya diperbaiki langsung di service center jadi pihak brand masih tetap dapat keuntungan dari hp yang rusak karena kecerobohan dari penggunanya ya contohnya adalah dibanting ataupun di alungin kalau misalkan ribut sama pacarnya atau segala macam lah, kemasukan air lah nah itulah kenapa tidak ada file modifikasi untuk kedua brand tersebut tapi ya ini dari analisa dan pendapat saya saja jika memang anda punya pendapat lain silahkan anda perbaiki saja dengan cara menulis di kolom komentar ya meskipun semua brand android, contohnya adalah samsul, usus, xiaomai itu sama bahayanya jika dalam hal modifikasi, flashing dan sejenisnya dan bisa saja terjadi atau mengalami kerusakan permanen tapi hanya se persekian persen saja dan jarang banget yang namanya kerusakan hardware nah semua ini saya ambil dari pengalaman saya buka service dan flashing dari tahun 2010 sampai sekarang makanya untuk pengguna ofif dan odo mending pakai saja sewajarnya jangan coba-coba untuk memodifikasinya karena kerusakan tukang sayur yang nanggung so itulah pelajaran yang bisa saya bagikan buat lupada, semoga saja menjadi ilmu buat kedepannya mohon maaf atas ucapan bang ojan kalau misalkan ucapan bang ojan itu ada yang menyinggung ya semata-mata sebagian untuk menghibur kalian saja jika ada pertanyaan silahkan coret-coret saja di kolom komentar bang ojan harus cabul dulu sampai ketemu di video selanjutnya thank you terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih